Oke teman-teman so yeah anime adventures akhirnya update anniversary teman-teman ya gila update-nya banyak banget Gak sebenernya gak banyak-banyak banget sih cuman lumayan lah lumayan lah lumayan banyak ya dari unit-unitnya itu udah lumayan banyak ada beberapa baru ada Guts Ada gue baru dapet 2 doang sih gue baru dapet Guts, Griffin lalu ada satu lagi dari portal yes ada portal baru tapi ini portalnya mirip-mirip kayak portal do flamingo gitu ya Jadi dia cuman kayak satu gini doang gak ada tire-tire kalo misalkan kayak witch sitting main kan ada tire-tire nih berarti kita Sekarang tau ada 2 jenis portal gitu kan yang satu portal yang tire-tire yang satu lagi portal yang kayak do flamingo biasa kayak begini doang nih Jadi lebih apa ya lebih mudah lah portalnya teman-teman kalian solo pun kayaknya bisa nih gue aja dari kemarin solo So ya di video kita kali ini kita akan coba untuk nge-evo si Guts kita lihat se-op apa Guts ya karena kemarin pada milinya Guts juga gitu kan Guts ya Guts teman-teman ya gue masih superior 1 gue males untuk re-rollin mungkin nanti aja gue re-roll Tapi dia cuman bisa ditaruh 3 jadi udah pasti ideal trade-nya itu udah pasti unik sih Kalo dia cuman bisa ditaruh 3 apalagi dia hybrid Yes dia ini hybrid teman-teman ya Hybrid damage-nya gede bah gila sih ntar-tar kita dat deh ya Jadi ini paling bagus trade untuk dia ini sebenernya adalah unik Tapi ya karena gue tidak punya re-roll token dan gue lagi tidak mau pay to win gitu kan Jadi gue cuman ngambil dari battle pass aja Paling nanti gue beli battle pass dapetin re-roll token yang kayak gini-gini siapa tau ntar gue dapet gitu kan gue gacain Sama Griffin ya Griffin eh tapi Griffin gue gak akan showcase dulu mungkin besok ya Karena Bang Pesnya udah showcase jadi kalo kalian mau nonton duluan ke dia gak apa-apa Tapi nanti tetep akan gue showcase Griffin ini karena Griffin ini unik banget pak Sumpah pak dan dia damage-nya gila Gila gue bisa bilang ini the best unit in the game right now Ini the best unit saat ini Ini Griffin Gila banget sih Cuman ya yaudah sekarang kita akan coba aja Guts Kita evolve Bagi untuk bahan-bahannya Kalian mesti main portal ya Jadi kalian evolve aja Nah ini kalian butuhinnya nih The Act of Sacrifice ini kalian bisa dapetin dari portal oke Portal yang baru kalian bisa dapetin dengan Main infinite Di map yang baru Map di world yang baru ya Di worldnya si berserk oke Namanya susah si Windheim atau apa gitu Ya oke sekarang kita akan langsung aja Ya butuh Starfruit ya Ini ya standar lah ya standar 50% attack plus Guts berserk Kita akan langsung aja cuy Gila Jadi Guts cuy Ganteng banget Sumpah Guts Gila ganteng banget Mari kita lihat statusnya Wah gila nice Nice Attacknya masih A plus Gak apa-apa lah ya Tapi SPA nya S minus Sama range nya S Which is good Good enough lah For me good enough lah Gak terlalu bagus-bagus sama Tapi Good enough oke Ini gue taruh Gryffind juga Apa kita sekalian evolve Gryffind ya Hmm karena evolve Gryffind ini Rada unik Gue jelasin disini apa di video nanti ya Di video nanti aja deh ya Gryffind mungkin di besok aja Video besok aja oke Jadi Gryffind nanti gue jelasin Karena gue udah Udah gue evolve juga Eh si Gryffind ini udah Proses untuk evolusinya udah bisa gue Kalau gue mau sekarang pun bisa sebenernya Cuman Kita fokus ke Guts dulu aja oke Kita disini akan bawa Guts Gue akan bawa Oshie Tambahan damage Ini Gryffind kita un-equip dulu Eeeh Homuru kita gak usah bawa ya Dan ini by the way Gryffind gue masih superior 1 ya Udah level mentok juga Eeeh Ada disini ada Emily Buat nge-slow Lalu Karena dia physical Jadi kita butuh on-win oke Oh iya by the way update nya Sebelum kita Sebelum kita showcase ya By the way update nya itu Gak cuman berserk doang ya Jadi ada banyak unit baru ya Dari battle pass baru Ini kan battle pass baru Ada unit-unit baru nih Ini nih chat ya temen-temen ya Ini si Sado Si chat Lalu kalau kita Scroll lagi ke panjang pojok Ini tuh Gabimaru oke Nah ini Gabimaru Lalu Eeeh Di raid Ada raid baru Yes ada raid baru ya Itu adalah Marine Force Buddha Kalian bisa dapetin Senggoku disini temen-temen ya Eeeh Jadi ya Kalian bisa dapetin Senggoku Itu mirip-mirip kayak Si Stain kemarin lah Unlimited Jadi kalian bisa Eeeh Main sama orang lain Lalu Ya Jadi kalau kalian perhatiin nih Ada anniversary update-nya Jadi gak cuman berserk doang Ada anniversary Jadi kalau misalkan kalian ke play nih Ke play disini Lalu kalian ngeliat Anniversary Land Nah ini cu Kalian ngomong aja sama Goku Ntar dia akan ngejelasin semuanya temen-temen ya Dimana kalian mesti ngumpulin 7 Dragon Ball Abis itu kalian bisa nge-summon Shenro Oke Dan kalian bisa ngedapetin special unit Dan gua rasa special unitnya itu adalah si Issei Gua rasa ya Karena School Knight itu kalian bisa dapetin dari portal ya Ternyata portal yang ini Ini dapetin School Knight itu dari sini Dari Eclipse Portal ini Tuh Change to drop a secret portal Nah itu adalah si School Knight Nah Issei Terakhir kan yang di trailer ke main Ada satu set unit Kita gak tau dari mana sih Issei Dan Issei itu adalah ya dari sini Dari anniversary ini Ya jadi kita mesti main 7 hari ya Kalian bisa main ini Satu kali sehari doang Jadi manfaatkanlah dengan baik temen-temen ya Kalian main sama orang aja Ikut Ikut orang aja lah Biar aman temen-temen ya Walaupun Solo juga sebenernya gampang sih Kemain gua nyoba pas di live Gak terlalu susah juga Jadi kalian bisa Coba aja Pake Jangan lupa pake buff Yang di stack ya Kalo gak di stack agak susah Oke Dan kalian mesti ngumpulin Tadi apa Dragon Ball Nih kalo kalian ke item Lalu disini Dragon Ball Mana Dragon Ball gua Imagine Nah ini Dragon Ball nih Anniversary Dragon Ball Kalian bisa dapet dengan cara Ya pertama main ini Setiap hari Satu kali Jadi kalian butuh seminggu Atau Kalian bisa pake Namanya Anniversary Star Jadi disini ada kayak Semacam star-star lagi dah Dan itu kalian bisa dapetin Dari sini Atau dari Dari manapun bisa dapet Kalian main pun aja Main Infinite Itu kalian bisa dapet Jadi hoki-hokian sih Tapi change-nya pasti kecil Dapetin Dragon Ball Dari situ So ya Sekarang kita akan langsung aja Ya update-nya kayaknya itu aja sih Kalo ada yang kurang Oh iya The Guild The Guild man The Guild Gua udah bikin ya Namanya The Sims Dan member masih dikit banget Liat gak sih Dan member gue lagi pada offline Imagine Cuma satu doang Yang online ya Tapi yang gak apa-apa Gue kayaknya akan bikin Ini temen-temen ya Requirement buat masuk ke guild gue Karena ini cuman 10 doang Cuman 10 member Jadi gak bisa Gak bisa lebih Gue gak tau nih Apakah nanti Kalo dia naik level ini Gue bisa Nambah member Ya karena Untuk saat ini Gue gak tau Cara nambah member Gue bahkan ke store Gitu segala macem Gak ada gitu ya Di game pas nih Tuh gak ada Jadi Ya kayaknya Kayaknya akan gue batasin Gue akan Gue akan pilih-pilih orangnya Nanti kalian join ke discord gue aja Gue akan bikin kayak Semacam threads gitu Nanti di discord gue Dan kalian bisa taruh Unit kalian disitu Sama ya mungkin Kalo kalian punya Yang title-title gitu kan Turnamen Turnamen champion Waduh Soalnya ini Semua kebanyakan Turnamen champion Ya kecuali si Wibu lolot ini nih Si Wibu lolot enggak Kita langsung aja Photobank Oke safe safe Kita langsung aja Guts temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Let's go Kita akan langsung aja Pake Guts ya Disini gue udah setup Gue akan taruh Dia dulu kali ya Kita taruh Kita taruh on win dulu aja Kita taruh on win Karena kita akan setup Buat Infinite dulu ya Infinite apa Infinite Stap Oke Jadi kita langsung aja Taruh disini Guts temen-temen ya This is it Guts Bam Kalian bisa liat Ini gue udah pake OC Damage-nya awal-awal Di 8000 Which is not bad Gak sesakit Si Siapa namanya Hitcliffe Disini ada hitcliffe juga Ini si Alex ini Dia bawa Bawa hitcliffe By the way Hitcliffe sakit banget Memang gila Cuman ya Kalian bisa liat Dan dia bleed Temen-temen ya Dari awal dia bleed Bahkan sebelum evolve pun Dia udah kebleed Temen-temen Jadi emang Emang dia ini hero bleed Sebenernya temen-temen ya Oke Kita langsung aja Kita naikin si guts ini Temen-temen ya Harganya cuma 1600 Upgrade yang pertama Damage nya jadi 15.000 Dan SP nya jadi 5,5 Damn SP nya bagus sih SP nya bagus Gue suka banget Lalu range nya jadi 19 Which is good Masih con AOE sekarang Oke Kita bikin kelas aja kali ya Kita bikin kelas aja Biar lebih mantep gitu kan Buat nge-bleed tuh temen-temen ya Bagus banget sih ini Bleed ini bagus banget Gue suka banget 1600 let's go Nah ini cuy Kita langsung aja Kita upgrade lagi Rampaging barrage Bentar nih sambil gue Eh dedicate yourself Nanti aja lah ya Dedicate yourself nya nanti aja Kita langsung aja 2800 doang Rampaging barrage Oke ya Dia damage nya jadi 40.000 Imagine gak sih Damage nya jadi gokil banget 40.000 Dan SP nya 7,3 Dan range nya 20 Which is good Tapi SP nya naik gitu kan Tapi gak lupa Rampaging barrage ini Kayaknya dia multi-hit sih Harusnya karena sekarang Dia gak multi-hit ya Dia cuma nih heal 1 kali doang tuh Jadi kita langsung aja 2800 let's go Kayak gimana Rampaging barrage So ya multi-hit kan Bah multi-hit ya Keliatan ya Keliatan banget ya Keliatan banget ya multi-hit sekarang Jadi there Seder Seder Nah multi-hit tuh Langsung ilang gak tuh Shield nya anjir Oke Naiknya langsung aja 3600 Damage nya jadi 50.000 SP nya turun lagi Rampaging 21 Which is good 3600 Upgrade yang keempat sekarang Ini upgrade nya lumayan banyak Kayaknya deh Oke Langsung aja temen-temen Yang keempat 4800 60.000 6,4 Turun terus pak SP nya turun terus Imagine gak sih Udah multi-hit Ya Bleed Gila sih Gokil sih Langsung aja 4800 Iguzo Wah ini cu Bentar ini Udah bisa nge-hit air Belum bisa ya Dia masih belum bisa nge-hit air Oke Di update yang keempat ini Dia masih belum bisa Nge-hit air Nah ini nih Update kelima Dragon Slayer Assault Gila Demi kalian lihat pak Look look 121.000 Imagine Tapi SP nya jadi 11 gitu kan Waduh SP nya 11 Tapi range aja 24 5600 Let's go Wah gila keren sih Ini kita bikin last lagi aja Oke Kita bikin last lagi aja Kayak gimana serangannya pak Apakah GG Ini ada fly juga Sekalian Kita akan lihat temen-temen Wah gak kena fly nya Wah gila Lihat multi-hit nya Langsung ancur shield nya Ini bagus banget buat shield breaker sih Shield breaker bagus banget ini Guts nih Si Guts Lalu Griffin Itu dua-duanya bagus buat shield breaker pak Imagine Oh masih belum bisa Masih belum bisa nge-hit fly Gak apa-apa Gak apa-apa Kita naikin aja langsung Kita upgrade yang ke-6 sekarang Harga 7200 Dan damage nya jadi 142.000 SP nya turun jadi 10 Range nya juga 25 Let's go 7200 10.000 langsung aja ya 190.000 9 detik turun lagi Gila SP nya mantep banget sih Range nya jadi 26 Harganya mantap Murah Gak terlalu mahal lah temen-temen ya Cuman lumayan lah Lumayan Biasanya ini 16.000 Udah kayak upgrade terakhir gitu Kalo kayak kirito Atau apa segala macemnya Tapi ini Masih belum Berarti ini mirip-mirip kayak escanor lah ya Harganya mungkin lah ya Oke Kita upgrade ke-8 Beast of Darkness Oh my god Namanya ini udah Udah serem gitu kan Beast of Darkness Damage nya jadi 253.000 SP nya naik jadi 12 Lalu Range nya jadi 27 Harganya 16.000 Let's go Dan dia jadi Full AOE Dan hybrid Ya kalian liat Barisan Hybrid Dia jadi hybrid Full AOE Bleed Ya bayangan guys Bleed Gila sih Cuman SPA nya emang rada kurang gitu kan Dia SPA 12 gitu Tapi Come on man It's bleed man Jadi dia damage nya nih Lebih dari Dari yang kelihatan disini tuh Lebih gitu Ini pun belum di buff loh Ini upgrade terakhir kayaknya nih Upgrade terakhir kayaknya 20.000 Dia damage nya jadi 284.000 SP nya turun jadi 12.3 Range nya jadi 29 Harganya 20.000 Let's go Oh belum Oh my god Belum upgrade terakhir kan What the heck Damage nya gede banget Buset Gila sih damage nya Gokil sih Gue suka banget sih Gue suka banget ini Gue suka banget Oke let's go Kita langsung aja Update terakhir nih ya Harganya 28.000 Mahal cu Lumayan mahal sih Ini bahkan lebih mahal Daripada Escanor sih Tapi kayaknya sih worth it sih temen-temen Karena dia bleed pak Dia bleed loh Bayangin guys Oke 385.000 Ini terakhir Harusnya terakhir ya 28.000 ya SPF berarti 11 Dia terakhir ya 11.9 Ya 12 lah Lalu dia range nya 30.5 Which is good 28.000 Oke Ini terakhir Gila Hey man I mean Look It's so good Bleeding ya AOI kayak gitu AOI nya gede lagi Lumayan lah ya AOI nya gak segede Escanor sih Escanor kan bisa kayak Hampir 50 gitu Ini cuma 30 Tapi sekali lagi dia bleed Udah gitu multi hit Anjir Gokil sih Ini kalian pake lost vein Sakit banget ini Kalau dipake lost vein Karena dia nyerangnya berkali-kali tuh Lost vein itu kayak Setiap 5 hit Atau setiap 4 hit gitu Dan ini ya Ini gila sih Ini gila sih Ini ya gue bisa bilang Ini kayak penggantinya Siapa Si Uzui lah Pengganti Uzui mungkin Bisa dibilang gitu lah Dengan range yang segini Lebih bagus dari Uzui Bleed pula Hybrid juga Gila sih Ini belum kita buff Kita langsung buff aja Oke kita buff Kita buff biar nyampe 100% Ini gak 100% aja 480 ribu Gokil gak sih Alright 100% Mari kita liat berapa Oh my god 771 ribu Gila Ini gila guys Ini gila nih Bahkan damage yang melebihi kiritot Gila Gila Ini gila banget Gila banget ini Udah kirito gak kepake dah Kirito gak kepake Kecuali ada elemen ya kan Mungkin kirito kepake Kalo dia elemen tertentu Cuman disini Hey bro I mean Look 771 ribu Bleed damage SPA nya memang 11 sih SPA nya 11 Tapi gak masalah gitu kan Karena dia full AOE cuy Lalu range nya 30 Ini kalo kalian bisa Ngedapetin unique Bah gila sih Damage nya Mungkin tembus Kayak 3 juta Maybe I don't know 2 juta 3 juta Mungkin damage nya Kalo dia unique Damn man Dan dia bisa taro 3 loh guys Kalian bisa taro 3 guts loh 3 guts 4 bisa gak Gak bisa Cuman 3 ya 3 guts doang Dengan damage Gak masuk akal Kayak gini Ini gokil parah sih Gila sih Tapi dia seharganya Emang Bu jujur Harganya lumayan mahal ya Harganya lumayan mahal Terakhir 28 ribu Itu lumayan lah Lumayan Mirip-mirip Kayak Escanor gitu Cuman Escanor Kayaknya masih lebih murah dikit Ini lebih mahal ini Ya lebih mahal daripada biasanya Jadi kalo kayak Hitcliffe Kirito Itu kan masih tergolong murah lah ya Masih tergolong murah Nah ini dia Lumayan mahal Tapi Ya sekali lagi Dia bleed Hybrid pula Gila gak sih Full EOI lagi Gitu kan Kalo kayak Kirito kan Ya enggak gitu kan Kirito gak Kirito gak hybrid Hitcliffe juga gak hybrid Damage nya hampir sama Kayak mereka Imagine gak sih Damn man I mean Ini Ini udah pasti meta sih Ini udah pasti meta Ya kalian harus dapetin sih Harus dapetin sih Ini udah pasti meta Ini bakal dipake di turnamen Digabungin sama stain mungkin Atau mungkin Digabungin sama power gitu Wah gila Ini pasti gigi banget sih Atau digabungin sama si ban gitu Wah gila Ini gokil Oke So ya temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Ya GG banget ini Guts Kalian harus dapetin sih Ini salah satu meta unit untuk saat ini sih Mungkin dipake di turnamen juga Coba kalian liat di youtube Pasti udah ada yang pake dia untuk turnamen So ya Thank you buat temen-temen semua Dan nonton dari video selakhir Like aja yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah di subscribe Kalo kita menemukan video berikutnya Bye-bye Ciao Bye you Bye you Baby Baby Run Baby Ain't You Right No I won't Ride Sub indo by broth3rmax